Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Pemirsa Polres Jepara menggelar ajang terabas Kamtipmas, ajang yang diikuti oleh ribuan offroader motor trail ini berlangsung di Wana Wisata Sreni Indah, Camatan Alumsari, Kabupaten Jepara pada hari Minggu 15 Oktober 2023. Ditandai dengan pengibaran bendera start, ribuan peserta diberangkatkan oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan beserta jajaran Forkopimda Jepara dan pejabat utama Kapolres Jepara serta tamu undangan lainnya. Terabas Kamtipmas digelar sebagai bentuk community policing atau pemolisian komunitas untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat serta pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya. Selain olahraga trail, Polres Jepara juga mengadakan kegiatan bakti sosial berupa penanaman 200 pohon di seputaran Wana Wisata Sreni Indah, pemberian 200 paket sembako, serta pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan terabas Kamtipmas, Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan juga mengimbau warga agar waspada karhutlah serta mengajak masyarakat menjaga Kamtipmas guna terciptanya situasi aman menuju pemilu damai 2024. Kami, Polres Jepara, berserta stakeholder terkait, ada rekan-rekan Verkopimda, kemudian juga komunitas terabas dari berbagai wilayah melaksanakan kegiatan terabas Kamtipmas. Ini di Gunung Wisata Sreni, Nalum Sari, Jepara. Selain terabas, ini juga ada tadi kegiatan bakti sosial, kemudian bakti kesehatan, ada juga penanaman pohon. Ini merupakan salah satu kegiatan komuniti polisi kami dalam rangka meningkatkan interaksi hubungan Polri dengan berbagai stakeholder dengan masyarakat. Ini juga dalam rangka kegiatan cooling system, mudah-mudahan di dalam tahapan pemilu ini kita bisa senantiasa menjaga persaudaraan, persatuan, guyub. Dan ini hari ini kita bersama dengan rekan-rekan dari komunitas terabas Kamtipmas. Sementara itu, petinggi desa BTGD, Bambang Eko Susilo menyampaikan apresiasinya kepada Polres Jepara yang telah menyelenggarakan kegiatan terabas Kamtipmas. Diharapkan ajang ini dapat menambah semangat dalam mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Jepara, terutama kecamatan Nalum Sari. Tim Humas Polres Jepara, Polda, Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Air bocah korban kekerasan yang dilakukan oleh Tante Yang sendiri sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan intensif selama delapan hari di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar. Air dijemput dengan mobil patroli saat lantas Polresi Malungun dan juga diberikan hadiah oleh Kapolresi Malungun AKB Peronal Sipayu. Air, seorang anak yang mengalami tindak kekerasan oleh Tantanya sendiri, telah diperbolehkan untuk kembali ke rumah dan menjalani pengobatan berjalan secara berkala setelah menjalani perawatan intensif selama delapan hari. Setelah dinyatakan sembuh oleh dokter spesialis bedah Rumah Sakit TNI Pematang Siantar, dokter Rajin Saragi SPB, Air kembali mendapatkan perhatian khusus dari Polresi Malungun. Air dijemput oleh Kapolresi Malungun, AKBP Ronald F.C. Sipayu, untuk diantar kembali ke rumah dengan menggunakan mobil patroli saat lantas Polresi Malungun. AKBP Ronald F.C. Sipayu menyampaikan bahwa Air akan menjalani pengobatan berjalan secara berkala dan akan dirawat oleh tantenya yang selama ini menemani Air di rumah sakit. AKBP Ronald F.C. Sipayu juga mengucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit tentara yang sudah bekerja sama dalam melakukan perawatan secara maksimal kepada Air. Dalam melakukan perawatan secara maksimal kepada Air. Kapolresi Malungun berharap agar Air dapat dijaga dengan baik dan penuh kasih serta mendapatkan hak sebagai seorang anak. Saya berpada masyarakat tentara yang sudah berkerja sama dengan Polresi dan melakukan perawatan secara maksimal kepada Air. Sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik dan sudah sehat. Harapannya Pak untuk kedepannya Air. Dan himbawan kepada masyarakat agar kerja ini tidak terulang kembali Pak Pak. Terutama tentu kami menitupkan keluarga, kami menitupkan supaya mereka juga bisa dijaga dan mendapatkan hak sebagai anak. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar, Dr. Ivan Paulus Gunata, mengucapkan terima kasih kepada Kapolresi Malungun atas kepercayaan yang sudah diberikan untuk memberikan perawatan kepada Air. Pihak rumah sakit beserta dokter spesialis bedah dan seluruh staf yang lain telah berusaha memberikan yang terbaik untuk kesembuhan Air. Tanta Air berjanji akan merawat dengan penuh kasih sayang dan tetap memberikan Air hak-hak sebagai anak tanpa ada perbedaan. Tanta Air juga berharap semoga Air dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk masa depannya. Saat menjemput Air, Kapolresi Malungun membawa mobil remote baru sebagai hadiah kesembuhan yang diberikan kepada Air. Air pun tersenyum saat menerima hadiah tersebut. AKBP Ronald Sipayung juga menegaskan bahwa anak-anak merupakan kategori rentan yang harus dijaga, diberikan kasih sayang, dan harus dilindungi agar tidak menjadi korban kekerasan. Suatu kesalahan besar jika menjadikan anak-anak sebagai pelampiasan emosi, terlebih lagi dengan cara melakukan kekerasan. Si di bawah muridnya adalah anak-anak yang masuk dalam kategori rentan yang harus kita jaga, kita bukan kasih sayang, kita lindungi. Suatu kesalahan besar kalau kita kemudian menjadikan anak-anak yang sebagai pelampiasan emosi, kemudian dengan cara melakukan kekerasan. Sehingga jaga dan lindungi anak-anak supaya tidak menjadi korban kekerasan. Tim Humas Polri Semalungun melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.